Intro Saat sedang bertugas siaran langsung di televisi, para pekerja televisi seperti pembawa acara, reporter atau pembawa berita akan selalu memberikan penampilan terbaiknya. Namun apa jadinya jika ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai naskah yang dibuat dan justru menjadi sebuah kelucuan bagi yang menontonnya seperti hoster jatuh atau terus cembur ke dalam air. Langsung saja inilah 7 video lucu saat siaran langsung versi on the spot. Beberapa kejadian memalukan dialami seorang presenter atau reporter saat sedang siaran langsung memang di luar dugaan. Seperti video berikut, di tengah acara sebuah talk show, salah seorang host terlihat tengah duduk di sandaran sofa dan membelakangi kamera. Namun tiba-tiba saja ia terjatuh ke belakang dan mendarat dengan bagian kepala terlebih dahulu. Berisan terlainnya segera menolong sambil tertawa terbahak-bahak. Hal yang sama juga terjadi dengan salah seorang reporter saat sedang memperlihatkan cara membuat minuman anggur. Alih-alih mengajak bercanda partnernya, ia malah jatuh tersunggur dan hingga membuat dadanya susah kenapa. Dan terakhir adalah insiden terjatuhnya reporter di atas tempat ice skating. Seorang reporter perempuan tengah melaporkan berita dari atas arena ice skating. Kencang nyambusan angin membuatnya terseret mundur. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi, di mana ia terjatuh dengan bagian wajahnya menyentuh es terlebih dahulu. Ow! Oke, ow, kenapa? Ow, no! Sudah pernah melihat seorang reporter berita yang tengah melakukan laporan langsung dengan penari latar? Penari latar di sini bukan benar-benar seorang penari, melainkan warga yang kebetulan berada di lokasi liputan. Seperti yang terjadi pada salah seorang reporter ini, awalnya seorang pria di sebelah kiri membuat candaan di belakangnya. Berkali-kali, ia melakukan hal menyebabkan ini. Namun lama-kelamaan, ia justru menari. Hahaha! Video selanjutnya terjadi saat seorang reporter tengah melakukan laporan langsung tentang badai Sandy di tengah hujan badai. Lalu lama kemudian, muncul tiga orang pria yang menari-nari kegirangan di belakangnya. Video selanjutnya adalah kejadian konyol tak sengaja yang terjadi di beberapa siaran langsung di Jepang. Seorang presenter tengah melaporkan bagaimana suasana di sebuah kolam ikan lele. Dia melaporkan berita sambil berdiri di atas sebuah papan. Sayangnya, papan tempat ia berpijak terjatuh. Alhasil presenter ini tercebur ke dalam kolam bersama dengan ribuan ikan lele. Di tempat berbeda juga memperlihatkan kejadian serupa. Seorang presenter sedang melaporkan langsung dari sebuah kolam pemandian air panas. Diawali dengan berjalan di pinggir kolam menghampiri empat orang ibu-ibu yang sedang bernyanyi di depannya. Saat kemudian, ia berhenti di sisi mereka. Tanpa sengaja, tangan dari salah seorang ibu mengendai prosenter ini. Alhasil ia tercebur langsung ke dalam kolam. Siapa yang mau terkena bola? Apalagi saat sedang melaporkan secara langsung dari lapangan. Seperti yang dialami oleh reporter ini. Tiba-tiba saja bola futbol mengenai wajahnya. Tak ayal, ia terkejut sambil menahan tawa. Walaupun sempat kehilangan konsentrasi, ia tetap melanjutkan laporannya kepada pemirsa. Hal yang sama juga dialami oleh seorang reporter olahraga, Alec Lifton. Saat sedang melaporkan pertandingan basket dari pinggir lapangan, ia terkena lemparan bola di kepalanya. Sambil menahan rasa sakit dan tawa, ia tetap melanjutkan laporannya. Membawakan berita di pagi hari memang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi beberapa pembawa acara berita dan reporter. Seperti yang terjadi saat siaran langsung di studio ini. Saat pembawa berita di studio mengantar kepada reporter yang berada di Washington DC untuk laporan langsung, reporter ini tidak meresponnya karena tertidur. Iya, ia tertidur saat siaran langsung. Nah, kalau yang terjadi di dalam siaran langsung ini, salah satu presenternya tertidur saat pembukaan acara. Si reporter yang tertidur ini bukannya segera dibangunkan, mulai dibiarkan oleh rekannya hingga membuat status studio tertawa. Dia benar-benar tidur. Saya tidak pikir kita menjadi co-host yang baik sekarang. Halo, selamat datang kembali ke Jelsea Play of the Year Awards live dari Stamford Bridge. Saat sedang melaporkan persiapan pertandingan selanjutnya dan sedang membahas salah satu pemainnya, yaitu Didier Drogba, secara kebetulan Drogba berada di belakang reporter ini. Drogba pun berinisiatif untuk menjahili reporter dengan bercanda menirukan gayanya. Kejadian ini berlangsung hingga akhir laporan. Bahkan, rekan-rekan satu klub lainnya mengikuti Gaya Drogba yang sedang meniru cara berbicara reporter tersebut. Selain terjatuh, tercubur, tertidur, atau terkena bola saat sedang melakukan laporan langsung, beberapa kejadian tak terduga pernah terjadi saat siaran langsung. Seperti video berikut, seorang reporter di Vietnam tengah memberikan laporannya. Tak berapa lama kemudian, mobil operasionalnya tiba-tiba berjalan sendiri. Alhasil, karena refleks, si reporter langsung menahan depan mobil sambil masih memegangi mic-nya. Lain halnya yang dialami oleh seorang reporter di Australia. Saat Nek memberikan laporannya, sambil memegang ayam, tiba-tiba ia ketakutan dan langsung lari ke belakang meninggalkan lokasi. Pergerakan ayam besar tiba-tiba ini membuat terkejut dan lari begitu saja. Satu lagi video lucu yang mengejutkan reporternya saat mendang siaran langsung. Di sebuah pemukiman di Jepang, seorang reporter mencoba untuk memberikan arahan tentang bagaimana caranya memadamkan api menggunakan tabung pemadam kebakaran. Bialnya, tabung pemadam ini tak bekerja sesuai rencana. Dan justru mengenai wajahnya dan beberapa warga yang ada di tempat kejadian. Pemirsa, inilah ketujuh video lucu saat siaran langsung versi on the spot. Terima kasih telah menonton!